Untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah menurut waktu itu distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik. Bukan hanya retorika politik, oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segeliner orang terdistribusi dan rakyat ikut menimati, terutama lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi Pak Mahfud waktu Anda. Memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu, dalam lima tahun terakhir ini, bahkan adakan pembagian tanah untuk rakyat. Agar merata. Lalu ada sejuta sertifikat. Setahu saya sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Nempati itu, lalu dibeli sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rakyat redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Mohimin, betul 100 persen bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum. Itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada. Tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya, ya Imin. Selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk jawab pres nomor urut 2 bertanya dengan jawab pres nomor urut 1. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Mohimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Mohimin ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKP. Saya yakin sekali Gus Mohimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Mohimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGEA? Terima kasih. SGEA. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Mohimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus sekarang SGE saya nggak paham. SGE itu apa? Tenang. Stop, stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGE. Siap. Kami persilakan. Kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda? Satu menit. Satu menit. Baik. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Nah, otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, passion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Terima kasih. Memang pertanyaan ini cukup penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia. Sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah. Tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis. Terutama bagi WMG. Waktunya kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada tiga calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Koleh dong, kalau ada-ada waktunya kita kasih apresiasi yang mulia. Untuk ketiga jawab pres malam hari ini, yang telah melakukan sesi tanya-jawab dan juga saling menanjati. Sudah ada tiga, sudah ada.